Tentunya pemirsa masih ingat dengan kasus pemberkosaan terhadap remaja putri di rumah aman Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Lampung Timur beberapa waktu lalu. Terdakwa kasus tersebut berinisial DA dijatuhi hukuman berat. Pada sidang, putusan di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur yang dipimpin oleh Ketua Hakim E.T. Purwaningsi terdakwa difonis 20 tahun penjara, denda uang Rp800 juta dan hukuman kebiri. Ganti dengan sidang kemulauan selama 3 bulan. Tiga, menjatuhkan tindakan berupa sembahkan kebirinya pada terdakwa untuk jatuh waktu selama 1 tahun dilaksanakan setelah terdakwa menjarah di sidang pokok. Sidang kasus skandal di rumah aman itu digelar secara daring. Kuasa hukum terdakwa mengaku akan banding terkait fonis hukuman terhadap kelayamannya tersebut yang dinilai terlalu berat. Kami akan upayakan dalam waktu 7 hari, sesuai dengan aturan hukum akan mengajukan banding. Karena dari rumusan pembuktian yang kami sampaikan di Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sama sekali mengenai pledo yang disampaikan terdakwa. Maupun pledo yang disampaikan oleh terdakwa. Secara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp800 juta. Dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dan juga menjatuhkan tindakan berupa kebiri kimia kepada terdakwa paling lama 1 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dan juga selain itu Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada anak korban sebesar Rp7.700.000 dalam waktu 30 hari. Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka DA dilaporkan ke polisi pada Juli 2020 lalu terkait skandal dugaan pemberkosaan di rumah aman Lampung Timur terhadap seorang remaja putri berusia 14 tahun. Korban pemberkosaan itu kembali diperkosa oleh tersangka saat menjadi kliennya. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Terima kasih telah menonton!